Punya ati sapi besar kayak gini Enaknya dibikin menu apa Ya udah setelah kita cuci-cuci sampai bersih Aku mau sayat-sayat terlebih dahulu Setelah itu lanjut aja nih Ati sapinya aku masukkan ke dalam wajian panas Kemudian aku masukkan garam Lanjut aku mau siram dengan air panas Setelah disiram aku mau kasih rempah-rempah lain Ada jeruk nipis, jeruk lemon, daun salam, serai, jahe, lengkuas, daun jeruk Ini kita rebus selama 2 jam Sambil nunggu aku mau siapkan ada buah alpuket Aku siram-siram pakai minyak panas ya Biar ini alpuketnya matang Setelah itu mau aku belah jadi 2 kayak gini Setelah dibelah ternyata alpuketnya memang sudah matang Lalu kita kerok-kerok aja Kemudian disini alpuketnya mau aku tumbuk-tumbuk Setelah ditumbuk halus atau sesuai selera Lanjut aja aku masukkan ke dalam wajian Lalu aku tambahkan susu cair Kemudian tambahkan gula Lalu aku mixer Nah kemudian aku tambahkan juga bubuk jelly Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur Tambahkan air Tunggu sampai mendidih ya Setelah adonannya mendidih Aku masukkan ke dalam loyang Nah kita tunggu sampai set ya Sambil nunggu set Ternyata ati sapinya udah matang nih Aku potong-potong terlebih dahulu Setelah itu aku potong-potongnya dadu ya Nah kalau udah dipotong dadu Aku mau tusuk-tusukin Pakai tusuk sate kayak gini nih Lanjut disini aku mau tumis-tumis bumbunya Nah ini bumbunya kita tumis sampai wangi Aku mau tambahkan daun jeruk Lalu tambahkan juga secukupnya air Dan kalau udah mendidih Aku tambahkan bumbu lainnya Pergaraman dan sebagainya Kalau udah mendidih lagi Aku tambahkan santan dan kecap manis Aduk rata Lalu baru aku masukkan ati yang udah disate tadi Karena kurang banyak Jadi aku blurukin aja Diaduk-aduk kita tunggu sampai airnya ini menyusut ya Disini namanya bistik ati sapi Kalau di daerah kalian namanya apa Lanjut Ini udah ada nih pudingnya udah matang Lalu kita sajikan bersama bistik sapinya Jangan lupa kalau setelah masak Kita harus bersih-bersih ya Disini aku lagi bersih-bersih mejanya Kita elap-elap Kemudian tunggu yang udah kita bikin tadi Di halaman aku juga mau beresin Biar nanti gak kesandung sama kaki Nanti bisa bahaya DBM ditonton bikin resah Tadi tonton bikin penasaran Kini sudah tersedia di seluruh sosial media Selamat mencoba menunya ya Jangan lupa kalian juga harus bersih-bersih di rumah Tadi Terima kasih.